Kota apa yang sangat terkenal dengan Pantai Losarinya? Coba Sobkits tebak. Yap, benar sekali Sobkits. Kota Makassar adalah jawabannya. Apa saja yang menarik dari Kota Makassar? Di sini ada mall, ada tempat waterboom, hotel, seperti dan lain-lain lah. Bugis, Bugis Waterpark. Bukan sekedar Pantai Losarinya saja loh, tapi masih banyak hal yang bisa kamu kunjungi dan coba jika sedang mampir ke Makassar. Pantai Losarinya adalah sebuah pantai yang terletak di sebelah barat Kota Makassar Sobkits. Pantai ini menjadi tempat bagi warga Makassar untuk menghabiskan waktu pada pagi, sore, dan malam hari menikmati pemandangan matahari tenggelam yang sangat indah. Tidak jauh dari Pantai Losarinya, kalian bisa menemukan Fort Rotterdam atau Benteng Unjung Pandang. Merupakan benteng peninggalan Kerajaan Guatalo. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat Kota Makassar. Museum Laga Ligo adalah museum Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Terletak di Jalan Ujung Pandang No. 1. Museum ini didirikan pada tanggal 1 Mei 1970, Sobkits. Dan kalau Sobkits mau eksplor lagi, masih banyak tempat lagi yang bisa kamu kunjungi. Kalau berbicara tentang makanan khas Makassar, makanan apa yang paling terkenal? Coto Makassar, Roti Maros, Jalang Kote, Kue Tori, Palung Butu, Pisang Ijo, Sup Sodara, dan Sup Kondro. Begitu banyak tempat yang dapat kalian kunjungi dan banyak juga makanan yang bisa kalian coba. Tidak lupa membeli oleh-oleh ya Sobkits, karena banyak juga oleh-oleh khas Makassar yang bisa kamu bawa pulang sebagai tanah cenderamata. Hai Sobkits, jangan lupa ya datang ke Makassar. Di sini itu banyak tempat wisatawan. Kami dari Makassar, kalian sedang menyaksikan Top Kids TV. Bye. 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 Terima kasih.